Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa layak tihri ayah anda dan bunda, Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini kita lanjutkan pembahasan berkait dengan pendekatan kualitas. Tetapi kali ini kita akan membahas terkait dengan apa yang menjadi perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Informasi ini dapat para calon mahasiswa maupun para calon peneliti dapat menaksesnya melalui buku yaitu penelitian kualitatif yang diterbitkan oleh Alphabeta Bandung yang kebetulan penulisnya adalah kami sendiri. Apa sesungguhnya yang menjadi perbedaan kedua pendekatannya? Coba kita lihat secara bagian-perbagian. Pendekatan kualitatif memandang sasaran kajian atau penelitiannya yaitu gejala-gejala saling terkait satu sama lainnya dalam hubungan-hubungan fungsional yang dilihat menjadi sebuah satuan yang bulat dan menyeluruh dan holistik atau sistem. sedangkan kalau penelitian kuantitatif melihat sasaran kajian atau penelitiannya adalah gejala-gejala yang diperlakukan sebagai satuan-satuan individu yang secara keseluruhan merupakan sebuah atau universe. Jadi coba kita lihat satuan-satuan kajiannya itu di situ, perbedaan antara kualitatif maupun kuantitatif. Bagaimana kualitatif melihat satuan-satuan individual tidak dipilah-pilah ataupun diklasifikasikan dalam variable-variable. Satuan-satuan individual diperlakukan sebagai bagian fungsional dari sistem yang bertingkat dan dalam hubungan yang horizontal ataupun menyeluruh. Sedangkan kalau penelitian kuantitatif melihat, satuan-satuan individual dipilah-pilah dan digulungkan ke dalam variable-variable atau satuan-satuan gulungan dengan ciri-ciri tertentu sesuai dengan kepentingan penelitian. Ini yang kita bisa lihat dari apa yang disampaikan oleh almarhum Prasudi Suparlah. Selanjutnya perbedaan lain adalah di pendekatan kualitatif tidak ada satuan gejala atau individual yang dicopot dari sistemnya dengan menggunakan teori metodologi untuk dijadikan variable. Karena tidak ada suatu gejala ataupun yang dapat menjelaskan dirinya sendiri. dia harus dijelaskan melalui keberadaan gejala-gejala yang ada dalam sistemnya. misalnya kita mau mengkaji tentang anak usia dini, itu kita tidak boleh memisahkan daya dari lingkungan di mana dia tinggal bersama orang tuanya, keluarganya, maupun dengan masyarakat yang ada di sekitar. sedangkan di penelitian kualitatif, keberadaan sebuah variable bukan karena didukung oleh keberadaan sistemnya, tetapi didukung oleh teori metodologi yang digunakan si peneliti. Nah ini juga yang menarik untuk kita coba lihat hubungan atau perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif pada hubungan-hubungan di antara gejala atau satuan individual atau unsur-unsur dipahami dengan cara melihat hubungan-hubungan tersebut dari perspektif yang diteliti. Jadi yang kita mau lihat itu apa yang menjadi perspektif dari yang diteliti atau informan. Sedangkan kalau di penelitian kuantitatif adalah hubungan-hubungan di antara variable-variable diukur dengan menggunakan tolak ukur yang sahih. Jadi instrumennya yang benar-benar harus melalui uji, uji instrumen, kemudian tolak ukur yang sahih, lalu secara hipotesis ditentukan adanya variable bebas dari variable tergantung. Ini juga menjadi pembeda. Pembeda yang lain adalah tidak ada konsep sampel terkecuali pada tahap-tahap pertama pemilihan setting masalah penelitian. Kuncinya di sini adalah bahwa bagaimana kemampuan seorang peneliti mampu menemukan key informan. Dari key informan ini yang kemudian dia akan terus mencari sumber-sumber informasi lain. Sedangkan kalau di penelitian kuantitatif, karena besarnya populasi, maka dalam penelitian kuantitatif digunakan sampel atau satuan jumlah terbatas dari populasi yang secara metodologi mempunyai ciri-ciri yang sama dan karena itu merupakan representasi atau wakil dari populasi. sedangkan hal lain yang membedakan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif yaitu data yang dikumpulkan di penelitian kualitatif merupakan narasi sedangkan angka-angka itu berbentuk data sensus. misalnya, data dianalisis untuk dijadikan bukti-bukti atau evidence yang perlu diinterpretasi guna mendukung apa yang mau kita dalami di dalam penelitian. Sedangkan untuk kuantitatif, data yang dikumpulkan merupakan data kuantitatif atau dalam bentuk angka-angka tidak perlu diberi interpretasi lagi oleh si peneliti yang dapat digunakan untuk menerima atau menolak hipotesa yang dibuat. Perbedaan lain juga yang dapat kita lihat bahwa di penelitian kuantitatif hipotesa dalam pendekatan kualitatif adalah hipotesa kerja sedangkan di penelitian kuantitatif hipotesa uji satu kali sebuah hipotesa itu dibuat maka hipotesa tersebut tidak lagi dapat diubah dan ini yang sangat menarik juga instrumen pada penelitian kuantitatif adalah si peneliti itu sendiri sedangkan untuk penelitian kuantitatif instrumen penelitiannya adalah questionnaire pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam questionnaire tidak boleh diinterpretasi atau diarahkan oleh pengedar questionnaire misalnya melakukan probing itu tidak dibenarkan jadi apa yang ada di questionnaire kalau ada jawaban yang sudah disediakan itulah yang harus dikumpulkan dan juga tidak boleh dikurangi atau ditambah ini yang sangat menarik untuk kita mau mengambil pendekatan kualitatif atau kuantitatif hal lain yang juga menjadi sangat penting dalam pendekatan kualitatif ini adalah terkait dengan memberi informasi kalau di penelitian kualitatif memberi informasi disebut informan jadi ini yang sangat menarik untuk kita juga perlu ketahui sedangkan di penelitian kuantitatif memberi informasi itu disebut responden ini yang bisa kami dapat disampaikan dan ada satu hal yang perlu juga mendapatkan pendekanan dari kita apa juga yang menjadi pendapat dari John Chris juga kalau yang tadi itu semua dari pendapat dari Prof. Pak Sudi Suparla bagaimana Chris Will melihat pendekatan ini peneliti menggunakan sudut pandang orang pertama atau kedua dalam pendekatan kualitatif peneliti menggunakan kata kami dan Anda dapat kita jumpai pada awal-awal tulisan kualitatif kemudian situasi penulisan yang bersifat informal yang memperkecil jarak antara penulis dan pembaca untuk itu kenapa kalau kita membaca hasil-hasil penelitian kualitatif itu agak informal dan kita merasa berada di setting penelitian itu sendiri bila dibandingkan dengan penelitian kuantitatif seakan-akan kita ada jarak dengan sumber informasi kemudian pendekatan kuantitatif biasanya menggunakan sudut pandang orang ketiga sehingga kita bisa lihat cirinya itu penulis ingin terpisah dari tulisannya dan mengesankan objektivitas dan jarak antara peneliti dan yang diteliti demikian pembahasan terkait dengan pendekatan kualitatif dan perbedaan dengan pendekatan kuantitatif demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih.